Kita beralih ke informasi lainnya. Siswa sebuah sekolah elit di Jakarta Selatan berinisial RE yang mengaku menjadi korban bullying menyampaikan kesaksianya di hadapan Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum di Kompleks Parlemen Senayan Selasa Siang. RE mengaku menjadi korban bullying sejak di sebuah sekolah elit di Jakarta Selatan pada November 2023. RE mengungkapkan sering mendapat perlakuan verbal kasar di depan siswa lain termasuk pelecehan fisik oleh sekelompok siswa. RE juga menyampaikan salah satu pelaku yang kerap mengancam dan menghinanya adalah anak dari pejabat tinggi dan ketua partai. Saya selalu dihina-hina setiap harinya. lalu sampai mereka membanggakan dan mengancam saya mereka mengatakan kepada saya lu jangan macam-macam sama kita lu mau nyaman sekolah disini lu mau bisa kita gak bully disini lu harus bisa ngelaini kita semua lu tau gak bapak kita siapa? dia bapaknya ketua partai bapak dia DPR bapak dia MK lalu sahabat dari ketua geng ini mengakui lu jangan macam-macam bapak gua ketua partai sekarang bapak yang berinisial A anak yang berinisial M mengaku dan mengatakan itu kepada saya itu yang memukul kamu anak bapaknya ketua partai itu dia tidak memukul saya tapi dia selalu secara intens selalu membuli saya secara verbal saya dari awal yang MK memukul mohon maaf yang tadi yang bapaknya apa bapak yang berinisial A dan anaknya berinisial M dia tidak pernah memukul saya tapi dia selalu bersekongkol dengan gengnya selalu membuli saya secara verbal selalu menghancurkan mental saya selalu menjatuhkan mental saya padahal saya sudah menjelaskan kepada mereka saya menanyakan secara verbal bro kalau misalkan gue disini gak diterima sama kalian kalian gak mau temenan sama gue gak apa-apa tapi tolong jangan ganggu gue gue disini cuman papa sama mama gue masukin kesini gue cuman mau belajar bro gue disini cuman mau ngebangin papa sama mama gue tolong jangan ngeganggu gue dong gue mau belajar kalau kalian gak mau temen gue gak apa-apa gak usah yang dia temenin gue tapi tolong gue mau belajar disini jangan libatin gue dalam masalah apapun jangan kalian ancam-ancam gue setiap hari tapi mereka malah ketahuin saya dong mereka itu benar-benar memperlakuan saya seperti binatang saya ditertawai saya di malah saya dibilang banci saya setiap jalan saya baru naik lift saya baru di pagi hari saya baru mau masuk kelas saya langsung diketahuin dan dibilang lihat tuh banci datang lihat tuh orang kampung bau bau sampah datang lalu sampai saya berusaha untuk mengabaikan itu semua saya tidak mau papa sama mama saya bayar mahal sekolah saya pindah untuk tujuan dan niatnya untuk bisa berkuliah di luar negeri tujuan saya untuk membanggakan kedua orang tua saya tapi saya tidak mau untuk mengganggu orang lain pimpinan rapat bentar pak kasih kesempatan pak kan kita cuma ketemu sekali silahkan silahkan tolong jangan intimidasi saya saya disini masih anak-anak dan saya disini pimpinan jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati